Setelah sebelumnya Kabupaten Pasaman Barat yang melaporkan kehabisan persediaan vaksin COVID-19, kini giliran Kabupaten Solo mengalami hal yang sama. Proses vaksinasi untuk masyarakat di Kabupaten Solo saat ini mulai terkendala akibat habisnya persediaan vaksin di daerah ini. Menurut Bupati Solo Epiardi Asda, Saat ini pemerintah mengakui tidak dapat memenuhi permintaan vaksin bagi masyarakat akibat habisnya persediaan vaksin. Saat ini pihaknya telah mengupayakan untuk mendapatkan vaksin tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Apalagi menurut Bupati, proses vaksinasi ini baru berjalan beberapa persen dari keseluruhan masyarakat Kabupaten Solo yang berkeinginan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Bahwa sekarang kita tidak ada, sementara masyarakat yang antri yang mendaftar itu banyak banget. Nah makanya saya juga merintahkan Dinas Kesehatan agar berkomunikasi ke Dinas Provinsi. Dan melalui Pak Gubernur juga, saya berharap mohon kawan-kawan media bantu juga kami, menginformasikan bahwa Solo sekarang bukannya tipis, tidak ada lagi. Bupati Solo berharap pemerintah provinsi segera menyuplai vaksin ke daerahnya, karena saat ini jumlah masyarakat yang antri untuk mendapatkan vaksin di tiap-tiap negari di Kabupaten Solo sudah cukup banyak. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan hingga jam 12 siang tanggal 28 Juli 2021, baru 33.000 warga Kabupaten Solo yang menerima vaksin pertama. Jumlah ini hanya 0,75 persen dari target provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk warga yang telah menerima vaksin kedua, jumlahnya hanya 9.000 warga, atau 0,21 persen dari target provinsi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2019, Kabupaten Solo dihuni oleh 387.868 jiwa. Jika hanya 70 persen warga saja yang harus disuntik vaksin, atau sekitar 265.000 jiwa, maka saat sekarang baru 12 persen warga Kabupaten Solo yang telah disuntik vaksin dosis pertama. Gernadi melaporkan dari Kabupaten Solo.